Dikutip dari Laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Bahlil Lahadalia memiliki kekayaan senilai Rp310.420.076.693.310 miliar. Bahlil diketahui mempunyai tanah dan bangunan sebanyak 18 buah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Jayapura dan Jakarta. Bahlil juga mempunyai dua alat transportasi, yakni mobil Toyota Harrier dan mobil Honda CR-V. Berikut selengkapnya harta kekayaan yang dimiliki Bahlil Lahadalia. A. Tanah dan bangunan Rp291.617.305.000 B. Alat transportasi dan mesin Rp98.400.000 C. Harta bergerak lainnya Rp0.000 D. Surat berharga Rp1.612.500.000 E. Kas dan setara kas Rp17.091.871.693 F. Harta lainnya Rp0.000 Subtotal Rp310.420.076.000 Saat ini Bahlil menjabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, Mahruf Amin sebagai Menteri ESDM. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri ESDM, ia adalah Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun sebelum menjadi anggota kabinet, Bahlil tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dilansir laman bkpm.go.id, setelah mengemban sejumlah pekerjaan, pria asal banda itu memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Usaha tersebut membuatnya mempunyai 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT. Riva Capital sebagai perusahaan induk. Sebelum berkiprah di pemerintahan, Bahlil Lahadalia pernah berkarir di sejumlah bidang. Waktu kuliah, Bahlil bekerja sebagai marketing asuransi. Ia juga pernah menjadi pegawai kontrak Sukovindo. Selepas kuliah, ia dan temannya membangun perusahaan, dimulai dari Perusahaan Konsultan Keuangan dan Teknologi Informasi, TI. Saat itu, perannya di perusahaan tersebut ialah menjadi direktur wilayah Papua. Tak lama berselang, dirinya memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan yang dibangunnya. Bahlil lantas diberi dividen sebesar 600 juta rupiah yang digunakan sebagai modal untuk membangun perusahaan perdagangan, trading, kayu.